Halo guys apa kabar ketemu lagi dengan saya Rafael disini hari ini saya akan share lagi sharing lagi mengenai kenapa Google Sheets ini lebih baik dibanding Microsoft Excel Oke yuk kita langsung aja pertama kalau kita seperti kita tahu spreadsheet itu untuk pekerjaan yang banyak dipakai untuk berhitung ya untuk berkalkulasi dengan Google Sheets ini akan memudahkan kita dalam beberapa banyak-banyak hal ya nah beberapa hal yang akan saya kebukaan kali ini adalah kenapa saya bilang Google Sheets lebih baik adalah pertama Google Sheets mempunyai kemampuan yaitu di online online sync jadi online synchronize jadi kalau misalkan kita punya Google Sheets kita ngerjainnya di handphone atau atau di komputer lah ya anggap kita bukan di Google Sheets itu bukan di browser di komputer Nah kita bisa mengeditnya lagi itu dimana saja akan otomatis kita mau buka di tempat lain karena terinteg karena sifatnya dia terintegrasi dengan Google Drive jadi kita mau buka di kapan dimana saja dimana saja itu bisa kemudian kedua adalah dia ada sistem notifikasi email nah ini gunanya untuk misalkan kita mau set ada perubahan angka kita edit akan otomatis akan jika ada perubahan angka di kita edit dalam satu tab atau misalkan satu kolom tertentu akan otomatis memberikan notifikasi ke yang lain ataupun ke email kita atau ke mana saja Nah yang ketiga adalah yang nomor tiga adalah dia cross-platform jadi cross-platform platform ini adalah kita bisa mengeditnya dan menggunakannya itu dibuka di mana saja ya bisa di Android di Windows di Macintosh di OS X awal Linux atau apa saja nggak masalah selama browsernya itu adalah Chrome Google Chrome ataupun bisa juga pakai Mozilla Firefox juga bisa nggak masalah sih sebenarnya Nah itulah kenapa untungnya kita bisa pakai dari Google sheet kemudian yang keempat adalah kolaborasi dengan Google Google account jadi gini kalaupun kita misalkan suatu kita ada proyek misalkan kita ada mau mengerjakan sebuah rekod atau dokumentasi atau dalam satu Google sheet ini satu sheet kemudian kita mau setiap tim itu ikut untuk berkontribusi jadi bisa edit memberikan masukan apa segala macam di dalam tab bisa di satu tab atau di beberapa tab atau di worksheet tertentu gitu nah masing-masing mempunyai akses dan kita bisa sharing kita bisa edit kita bisa atur permissionnya siapa saja bisa mengedit siapa saja bisa memberikan komen siapa saja yang hanya bisa melihat Nah itulah keuntungan dari Google sini ini merupakan salah satu kelebihan yang menurut saya cukup signifikan ya dibanding dengan produk lain gitu ya kemudian ada lagi satu lagi dia cloud storage jadi dia menyimpannya itu di cloud storage yang Google Drive ya nah keuntungannya kenapa Google Drive dibanding yang Microsoft Excel karena kalau misalkan pakai Google Drive yang yang pertama adalah saiznya mengikuti saiz dari Gmail yaitu 15 GB ya jadi jauh lebih besar dibanding kalau Microsoft punya itu hanya sekitar lima ya lima kalau nggak salah atau berapa saya lupa kecil lah pokoknya nggak terlalu besar nah karena sifat karena 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 itulah cloud storage ini di Google Drive ini sangat menguntungkan kita gitu ya kita bisa tes gambar segala macam nah ini kolaborasinya adalah kita bisa masukkan ke dalam berkolaborasi integrasi sorry maksud saya integrasi dengan Google sisi ini kemudian ada lagi dia adalah Google sisi ini mempunyai kemampuan dengan Google integration integral artinya kita bisa memasukkan kemudian banyak script ya kita bisa pakai javascript ya kemudian itu yang normal dipakai di web dan kemudian kita juga bisa pakai dengan API jadi keperluan untuk web lainnya untuk sebagai aplikasi gitu ya aplikasi jadi kita untuk memudahkan di pemakaian di pembuatan web kemudian dia ada satu lagi yang cukup menarik yaitu untuk complete revision history jadi misalkan kita sudah mengedit beberapa sudah panjang gitu ya mungkin kita punya satu file mengenai misalkan tentang keuangan misalnya kita record keuangan cashflow misalkan nah kita bisa melihat oh saya mau balik lagi ke revision lihat yang sebulan lalu misalnya kita apa sih yang di edit gitu kenapa ini bisa salah misalkan gitu nah disitu dia bisa revision history sampai banyak sekali gitu ya jadi kita bisa lihat oh ternyata terakhir tuh kita ada ataupun kalau misalkan kita mau tahu dalam berkolaborasi misalkan kita pas kolaborasi dengan rekan sekerja kita dalam satu tim misalnya kok ini angkanya berubah siapa yang mengedit nah kita bisa tahu dari revision history itu siapa yang mengedit di sel tersebut gitu kita bisa tahu oh si A si B tanggal sekian jam sekian kita bisa menggunakan data itu datanya komplit untuk soal itu dok jadi saya bilang bisa saya bilang dokumen sistem record history nya itu untuk Google sis itu top banget lah ya bagus banget jadi kita bisa tahu siapa saja mengedit kapan ya itu bisa jelas terlihat ada satu lagi yang saya suka satu fitur lagi yang saya suka dari Google sis adalah konek dengan Google Finance jadi kita bisa menggunakan perintah dari Google Finance ya kita bisa konek satu perintah mengkonek ke Google data di Google Finance kita bisa tarik ke Google sis contohnya adalah misalkan kita mengambil data untuk kode saham ya kita bisa data kode saham kemudian kita bisa ambil chart nya kita bisa ambil datanya tanggal berapa mulai harganya segala macam gitu kita bisa tarik semua ke Google sis dan itu integrasinya banyak ya bisa juga itu yang sangat menggunakan jadi banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita gunakan di dalam Google sis ini seperti konek kita bisa mengambil data dari dari internet dari web mana saja kita tarik ke Google Sheets nah itu menarik sekali ya karena tanpa harus kita memodifikasi maksud saya tanpa kita harus mengupdate terus-menerus gitu jadi kalau misalnya data web aslinya itu berubah otomatis yang di Google sis kita juga akan berubah gitu itu yang membuat Google sis ini menjadi sangat menarik Oke segitu dulu guys saya rasa 8 hal ini merupakan kelebihan utama dari menurut saya kelebihan dari Google sis ini dibanding menggunakan Microsoft Excel tapi bukan berarti Microsoft Excel itu jelek ya tapi ada beberapa kelebihan lain di Microsoft Excel dan kapan kita harus memakai Google sis dan Microsoft Excel nah menurut saya Google sis ini bisa dipakai cocoknya adalah untuk orang yang mobile ya yang sering pindah aktivitasnya tuh tidak berdiam di satu tempat gitu kita bisa pindah di kerja di rumah di kantor di jalan segala macam kemudian cocok dan juga tidak memerlukan data yang besar dan juga dia cocok untuk orang yang bekerja dalam satu tim ya untuk satu tim yang kolaborasi itu kelebihan utama dari Google sis ini Oke guys cukup sekian jangan lupa subscribe silahkan share ke teman-teman juga dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bagian bawah oke guys see you again in the next video